Emosi diri tersebut melawan ketakutan dan kalau misalnya terjadi seperti itu ya penyelesaiannya tentu tidak dengan maut ya tentu harus ada penyelesaian lain karena sebenarnya nah ini yang paling penting ya saya ingin menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada hukum untuk orang orang yang berselingkuh ya itu bisa digunakan sebagai senjata sebenarnya bagi para orang di Indonesia laki-laki juga di Indonesia gitu ya bahwa perkawinan itu dilindungi lalu-lalu mudah apabila ternyata ada peselingkuhan itu yang diselingkuhi itu bisa menggunakan senjata hukum ini untuk melindungi perkawinan jadi daripada menggunakan senjata tajam yang berakibat kepada maut kematian yang akhirnya berujung akhirnya masuk penjara gak mungkin enggak gitu karena menghabisi nyawa itu udah pasti di negara kita di hukum ini hukum di Indonesia Republik Indonesia menghabisi nyawa orang lain atau melenyapkan nyawa orang lain itu pasti ada hukumannya nah sementara padahal untuk apabila ternyata ada perselingkuhan itu ada pahing hukumnya gitu ya bisa dijerat untuk melindungi perkawinan tersebut langkah lebih baiknya menggunakan solusi tersebut itu ya bisa dijerat untuk melaksanakan solusi tersebut dan juga dijerat untuk melaksanakan solusi tersebut